Hai nah oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang saya lagi di belakang rumah ya mau mencari sesuatu yang bisa dilihat untuk mainan ya ya berupa hewan ya bagi kalian yang penasaran hewan apa itu jangan lupa ya ini nemu satu nih nah hewan yang saya cari yaitu kakit seribu ya ini kakit agak-agak bau ya kita masukkan kandung keresek nanti kita masukin wadah yuk nyari lagi ada lagi nih lagi makanin kulit dukuh ya kulit buah dukuh ini agak gede ini mungkin kalian bertanya-tanya ngapain saya nyari ini pakai seribu cuman buat mainan aja ya dilihatin aja penting dilihatinnya kalau anak-anak yang pakai tangan ya cukup masukin wadah lihat tidak dia ke pergerakan-pergerakan untuk menfaatnya sih kalau di apa daerah orang mungkin nah sebagian yang di konsumsi ya ya maksudnya enggak ada juga yang orangnya bisa menghormati sakit kiki ada juga ini kita nyari lagi yuk jangan lupa lagi kita ulang kayak gini ya kita ulang kayak gini ya kita ulang kayak gini ya yang penting kita telaten membuka-buka daun ya hidupnya ini bawah daun tapi kalau mau memakan dia keluar ini lagi tidur nih ganggu ini ada lagi ini mau ngumpet ini ini kalau merasa terganggu biasanya apa kok ada kutu kalau merasa terganggu biasanya melingkarkan badannya kalau namanya ini ini ada kutunya sampai gua dukung mungkin bagi menunggu ini agak gede nih tapi guys ada ininya ya ada kutu yang dari kutu atau apa ini kita masih ini tuh saya baru tahu kalau apa Oh aku seriusnya itu ya ada kutunya ini kalau apa mencari kaki seribu kalau musim kemarau itu biasanya dia nggak ada ya tapi kalau pas hujan atau habis hujan lainnya ya habis hujan nyari ke bawah-bawah pohon tapi enaknya pohon yang berbuah ini di bawah pohon dukung ya ini cocok ini di bawah-bawah masanya makanannya ini apa buah-buahan ini gue paling senang ya kalau enggak ada ya cari aja di bawah-bawah daunnya ya nyari lagi tuh nggak ada lagi nih Pak tahu ya bahwa saya lagi nyarinya ya keberadaannya terciumnya udah guys kita ini aja buka aja hasil kita ya nah sekarang seribunya kita tuangkan ada yang mau keluar satu nah ini ada yang bilang juga kalau dikitipkan seribu ini oh dia enggak bakalan lepas ya kalau belum ada petir nah itu bener atau enggak namanya juga gitu oke 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 nah jadi ini cuman mainannya gini doang siapa yang keluar-ruan dari ini berarti dia nah guys jadi permainannya cuman gini aja ya kita lombakan siapa yang apa yang keluar lebih dulu dari sini dari daun ini yuk kita lihat siapa yang pemenangnya ya Wah ternyata yang itu pemenangnya yang itu yang kedua nah ini ada yang malah ada yang gulat ya ini itu yang ketiga yang keempat kalau ini gulat kok bisa gulat ya tuh tuh kersanain aja lah tuh tuh itu juga gulat tuh Hai apa bisa berantem juga ya coba jadi nih bisa kameranya deketin ya ini maksudnya lagi apa ya tuh merengkel-merengkel gini kok kayaknya digigit gitu ya tuh nah ini ini guys nah kutu-kutunya ya nah kutu-kutunya apa ini ketemu laki-laki sama perempuan ya jangan-jangan yaudahlah biarin jadi dua ini sebagai yang kalah ya yang tadi yang pemenang-pemenang nah jadi cuman gitu aja ya guys ya permainan apa kaki seribu cuman di lomba-lombain ya lombanya tergantung kalian lah yang penting jangan diberantemi soalnya tadi bukan berantem sih ya oke jadi cukup sekian dan terima kasih video dari saya mudah-mudahan ya bermanfaat atau tidaknya ya tergantung kalian lah ya Oke jadi sebelum saya tutup jangan lupa like comment dan subscribe hanya di WisnuCMN bye bye